Sekitar 500 agen BRI-Link Jawa Timur hadir dalam halal-bihalal agen BRI-Link Jawa Timur yang dihadiri Menteri BUMN, Erick Tohir di Surabaya, Sabtu, 14 Mei 2022, di Balai Pemuda. Selain yang hadir secara offline hadir pula 500 agen BRI-Link lainnya secara online. Kegiatan ini merupakan apresiasi sekaligus upaya untuk meningkatkan layanan agen BRI-Link yang per April 2022 ini berhasil mencapai 357 juta transaksi, meningkat 30,6 persen dibanding tahun lalu. Volume naik Rp 433 triliun naik 26 persen. Selama 4 bulan ini, BRI melalui agen BRI-Link mampu mengumpulkan Rp 402 miliar free base income yang didapat. Alhamdulillah kemarin saya baru saja ketemu PNM Mekal, yang dimana kita mendorong targetnya ke 14 juta. Ini bagian apa? Kita ingin memastikan pembukaan lapangan kerja terus terjadi, dan juga kita ingin bahwa ultramikro itu benar-benar punya kesempatan untuk bertemu. Alhamdulillah hari ini BRI mengundang saya untuk memastikan tadi, ini 500 ribu BRI-Linkers akan ditargetkan menjadi 500 ribu BRI-Linkers, tetapi BRI-nya juga luar biasa. Untuk UMKM melalui kur, itu targetnya dinaikkan menjadi Rp 70 triliun, yang tadinya Rp 190 ke Rp 217 triliun. Dan ini sejalan dengan tentu target dari pemerintah, yang memastikan pendanaan perbankan yang tadinya baru 20 persen, pelan-pelan kita dorong ke 30 persen. Hal ini kembali membuktikan bahwa kemudian BUMN, UMN-nya seperti BRI dan PNM, memastikan bahwa kita ini bukan konolokerasi, bukan badan usaha milik negara yang berdiri seperti menara gading, tetapi kita mendorong yang namanya ekonomi kerakyatan. Karena penting sekali ekonomi kita harus menciptakan kemakmuran dengan meningkatnya ultramikro, UMKM, para pedagang di pasar, para pedagang warung-warung untuk bisa naik kelas. Dan mudah-mudahan kita akan terus berpulakaya setiap tahun yang ada peningkatan. Insya Allah, ya. Satu pertanyaan aja ada? Surabaya itu 20 persen dari total perputaran dana yang ada di UMKM. Jadi itu kira-kira kalau kemarin 190-an ya Pak ya, ini kira-kira di Surabaya itu sempir 40 lebih. Ya, jadi luar biasa. Dan ini yang kita ingin kenapa kita dorong lagi, ya supaya lebih banyak lagi ada berilingus-terilingus di Surabaya yang memang potensi. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!